Intro Halo guys, balik lagi ke channel Cajam Dan kembali lagi ke series Forest King Rovers Road 2 Glory Krimota Diva21 Kita akan langsung saja yang kemarin gue di akhir bikin cliffhanger sedikit Biar anda excited Jadi kita akan langsung lihat hasil drawing grup Liga Champions Forest King Rovers Di debut season kita di Premier League musim lalu kita berhasil finish di top 2 Di runner up Jadi kita berhak untuk main atau dapat jatah Eropa bermain di Liga Champions Dan langsung saja kita akan lihat Ini adalah hasil drawing grup stage UEFA Champions League Jadi musim 2024-2025 Dimanakah Forest King Rovers? Itu dia, grup A Bersama Bayern, Ajax, dan Dynamo Kiev Oke Jadi gue abis ini bakal kasih lihat kalian langsung grupnya semuanya Kita lihat satu-satu Tapi Bayern Tim besar tentu saja Dan bakal jadi grup yang spesial buat Jamal Musiala Dan mungkin buat Fabio Carvalho Karena Carvalho musim lalu kalau anda ingat kita pinjemin dia 6 bulan di Ajax Dan cukup berkembang Jadi kita akan lihat langsung Kita masuk ke grup A Kita akan lihat sisanya seperti apa grupnya Tadi kalau nggak salah itu Inter sama Madrid Kayaknya emang jodoh sih Pak Tim 2 itu Jadi kita langsung ke UCL Dan kita lihat ya Jadi ini grup kita Kita akan memulai campaign kita di UCL Itu match day pertamanya di Ecopark Tanggal 17 September lawan Ajax Abis itu kita baru away ke Allianz Arena Ke München, Jerman Main lawan Bayern itu match day kedua Terus kita lawan Dynamo Kiev di kandang dulu Match day keempatnya away Lawan Dynamo Kiev Terus away ke Belanda lawan Ajax Dan match day terakhir Ini berat nih tanggal 10 Desember Karena biasa match day terakhir bulan Desember jadwal padat Terus lagi penentuan gitu kan Penentuan kita lolos tongga segala macem Itu lawan Bayern di Ecopark Jadi Ini grup yang gue nggak tau jujur sih Karena balik lagi Meskipun kemarin kita udah Tanda kutip ngetes kemampuan tim kita Di turnamen yang Bukan domestik gitu kan Preseason Preseason tuh kemarin timnya lumayan Dortmund dan lain-lain gitu Jadi Sebenernya udah ada pertanding-pertanding seperti itu Dimana kita bisa ngeliat Para pemain ini Yang selama 4 musim terakhir kita ngeliat Main di domestik doang Lawan tim-tim dari Inggris Mereka bisa menghandle tim-tim luar Inggris Dengan gaya main yang beda-beda Tapi Ini Uca Elman Ini kita ngomongin kompetisi terbaik di dunia Kompetisi yang levelnya tuh paling tinggi Jadi Gue nggak bisa Targetin apapun Selain mungkin lolos aja sih Runner up Atau posisi ketiga terbaik Mungkin karena gue rasa Bayern akan masih terlalu sulit Untuk kita Handle Walau gue nggak tau sih Kita liat aja nanti Oke Jadi grup B Ada Paris PSG Sevilla Slavia Praha Dan Galatasaray Terus grup C-nya ada Dortmund Atletico Madrid Sporting Dan Spartak Moscow Nggak bisa liat Grup D-nya ada City Napoli Benfica Dan Gang Jadi City masuk ke grup D Grup E-nya itu Piemonte Leicester CSKA Moscow Dan Rangers Jadi Leicester itu dapet Tiket Uca Elman dari Juara Europa League musim lalu Mereka kalah di Super Cup UEFA Super Cup Kemarin lawan Barcelona Barcelona juara Uca Elman musim lalu Oke Grup F Ini yang gue bilang Real Madrid Inter Lyon Jadi Lyon Kasian sekali Tapi nggak apa Anda Ormas Marcella pasti senang kan Sama lokomotif Moscow Di grup F Grup G-nya Ini dia Juala Uca El musim lalu Segrup sama Arsenal Tidak Lolos grup pasti Arsenal RB Leipzig PSV Jadi grup G Cukup kuat Kita liat disini ya Lumayan Ya maksudnya ini Ini mungkin grup nerakanya nih Di drawing Uca El tahun ini Di universe kita Jadi Ntar kita akan Coba pantau Grup H-nya Tottenham Barla Perkusen Lazio Dan RB Salzburg Jadi ini juga sebenarnya grup yang nggak mudah ini Tottenham masuk ke Uca El Terus ini ya kita untuk informasi aja lah Kita ngeliat drawingnya Europa League Singkat aja Kita akan liat Liverpool main di Europa League Bersama Torino di grup A Terus ada Villarreal Lille Vanderbache Grup B Grup C Roma FC tuh Celtic Braga Grup D-nya ada Chelsea Chelsea main di Europa League Ternyata dapet dari mana Chelsea ya? Hah? Wih Kok Chelsea bisa dapet Eropa sih? Coba untuk mengingat-ingat musim lalu Singkat Kok Chelsea tuh finish di Posisi 7 Posisi 8 Atau Atau 6? Oke pokoknya mereka main di Europa League ya Jadi ini wakil Inggris banyak banget sih Di Europa League aja ada 2 nih Liverpool, Chelsea Terus grup A-nya ini Kamu bisa liat Eh bentar MU tadi kok nggak ada sih? Wait MU di mana pak? MU di Europa League ya? Grup H, Milan Marseille ada di grup L E Grup J Oh MU di Europa League karena juara Wait what? Jadi wakil Premier Bentar gue lagi bingung nih Wakil Premier di Europa League itu MU Chelsea Liverpool Iya kan? Ini grup K Grup L Anda bisa liat ya Berarti 3 di Europa League Di UCL ada kita City City Tottenham Leicester 4 Gila berarti 7 tim 5 Arsenal What? Wait what? Tottenham Arsenal Leicester City Forest Inovers 5 wakil Premier League Di Champions League 3 wakil Premier League Di Europa League 8 tim Premier League main di Europa musim ini Gue nggak ngerti aturannya mereka ngikut dari mana sih Tapi pokoknya ya itulah Premier League udah pasti tim yang paling banyak ngirimin wakil ke Europa sih Tahun ini Oke menarik sekali Oke Jadi Itu ya Anda sudah liat ya Mohon maaf saya kemarin Tahan sedikit Jadi kita akan langsung sikat Dan ini actually Episode ini cukup penting Karena kita ada pertandingan besar lawan City Pak langsung nih Ingat ya musim malam kita tuh lagi rebutan Trophy Prime League sama City loh Arsenal datengin Lucas Hernandez Jadi ya Menarik sekali Arsenal pertengannya Seolah mereka tahu mereka bakal menghadapi tim terkuat di Europa Barcelona Di grup stage UEFA Champions League Langsung beli Centerback baru Hitungannya fullback dia sih Tapi nggak tahu dimana di mana Arsenal 72 juta Terus jadi gue nggak tahu ini Campbell siapa ya Tyrese Campbell Diincer sama MU Narik sekali Oke Jadi kemarin kita kan baru aja datengin Lucas Nggak Kita Kita Mempertahankan Lucas Vasquez Dan kita datengin Rodrigo Darah matur 100 juta Jadi Mereka rehuni Di Forest Game Rovers Dan Ini masih ada beberapa deal Yang perlu kita Btw Callin sudah plus 1 lagi Jadi 79 sekarang loh Si Rodrigo tuh langsung Dipanggil tim last pak Ini international break Doi langsung Kok dia doang ya Ada apa ini Maksudnya ada Lagi ada apa Friendly match Atau apapun itu Nah jadi kita tuh di akhir bulan Agustus kan Ini udah tinggal 2 hari lagi pak Jadi kita tinggal main Peterno City Abis itu kita langsung Deadline day Deadline day kita udah tinggal Ngurusin players out aja Udah nggak ada ins lagi Udah tidak ada kita Bli main lagi Udah beres Dan ini jatuh lah kira-kira Dan ini udah keluar nih Apa nih Karabau Cup Oke mantap Ini ajang untuk Tim rotasi kita Bermain tentu saja Ini round 3 Dari Karabau Cup Dan seperti yang gue udah bilang Di awal musim kemarin Targetnya Either Karabau Cup Atau FI Cup Kita mesti dapet trofi musim ini Oke jadi anda bisa lihat Ini full drawnya Dari round 3 Karabau Cup MU ketemu Chelsea Tottenham ketemu Liverpool Shit Aduh ini nih Kayak gini-gini loh pak Ini kan jadi saling Saling hantam kan Jadi kayak Ya antara MU Chelsea Ada yang pulang 1 Tottenham Liverpool Ada yang nggak Nggak progres 1 gitu loh Dan itu mengurangi Tim besar Premier League Yang main di round 4 kan Kesempatan bagus Buat kita dan tim lain Yang nggak dapet Drawing tim Premier League juga Jadi ini ya Kita bulan ini Bakal main lawan Ajax Tapi untuk episode ini Kita akan fokus Dua pertandingan Lawan City dan Liverpool Oke Atau lawan City doang Gue nggak tau Ini gue masih Lagi multitasking Saya malam ini akan lembur lagi Karena belum selesai Recap Jersey pak Mohon maaf Tapi berkah buat anda sih Nggak selesai-selesai Saya recap Jersey Anda yang Lagi menunggu gajian Di awal bulan Masih bisa pesen terus Pokoknya Selama masih ada Tokopedia Pokoknya lu masih pesen aja Oke ini baru dikasih tau nih Dean Henderson Peter Sanderson Tentu saja Ke timnas Inggris Terus Jamal Jerman Nuno Tavares Portugal Aaron Collins Di panggil balik Ke timnas Wales Dan Rodrigo Ke Brazil Jadi ini tanggal 5-11 September Cuma 6 hari Nggak tau Cuma 1 friendly match Mungkin untuk Timnas mereka masing-masing Dan ya Ini dia Thomas udah resmi Kita pinjaman ke PSV Salah tahun Seperti yang ada tau ya Ingat ya Keeper kita kan cuma 1 kan Aneh banget nih orang Keeper kok cuma 1 Tenang Ini cuma untuk Lone Glitch Jadi kita akan pantau Kalau misalnya Sebulan-dua bulan Nggak nyala Lone Glitch-nya Kita panggil balik Gitu loh Jadi Thomas udah keluar Dan ini Ricardo Flores gagal Ke Espanyol Oke Anyway Bentar Saya mesti langsung Klarifikasi dulu Satu hal Sebelum digeruduk Mohon maaf Saya bener-bener lupa pak Bener-bener lupa Manusia satu ini kan Lagi out on Lone Saya lupa Bentar ya Nomor punggung Wait Ya ini nggak boleh Cong Mohon maaf cong Anda Aduh Ya 32 aja Nomor 24 itu Hanya milik Mahajar Raja Belort Hampir saya sebut Brady Victor Browa Berarti kita Sekalian coba Lihat Climons plus 1 Mendes stay Jack Brown plus 2 Thomas baru pindah ya Tuh pake jersey PSV nomor 12 Terus Moreira udah plus 4 Nice Dari kemarin kayaknya ya Tapi saya tidak lihat Jadi Lone Glitch untuk Gabriel Moreira Bekerja Di Parma Langsung plus 4 dia 18 tahun Foster masih stay Fernandez stay Tam masih belum Sisanya masih belum Mereka naik sih Ya masih stay Semua Oh ya Flores gagal Kayak Spanyol Karena sudah deal Sama Club Jadi kita akan Pantau terus nanti Pemain-main kita yang Out on loan Seperti apa progressnya Jadi ini sih langsung Kita 3 pertandingan Awal Premier League Kita kalah Masih belum kalah Tapi kita imbang 2 kali Dan Baru menang sekali pak Dan City itu Ada di posisi 11 Mereka Sekali imbang Sekali menang Sekali kalah Oke siapa yang mengalahkan City Mereka menang City Leicester Imbang Match day pertama Kalah mereka Oh MU Match day pertama kan Manchester Derby kan Oke langsung aja yuk Kita akan gas Pertandingan Lihat tuh Grealish Munir Cloyford Tyrese Campbell Oh itu yang dicerang PEMU Top score Premier League pak Sama Dusan Vlahovic Joe Pedro 3 gol Di Premier League Forest Green Handed straight forward UEFA Champions League Group Ya langsung jamal Di paling depan Anda lihat Sudah ada patchnya Respect disitu Di kiri deng Ini dia Melambangkan Kita akan bermain di Eropa Oke apalagi Sudahlah ya Sudah langsung main yuk Saya tidak punya banyak waktu Untuk record pak Panik ini Karena kerjaan banyak sekali Semangat Anda juga Yang lagi kerjaan numpuk Semangat bro Bentar Jersi 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 Bolehkah Anda pakai threat kit Saya pakai UE Oke Jadi kita akan langsung Gas aja Ke pertandingan Lawan City Aduh godwin Staminanya Kenapa tuh City kemarin Kita kalah ya pak Valverde Kita lihat Apakah Valverde Akan sus lagi Asuh Wait Ah shit Rodrigo nya tuh Udah cabut Bentar deh Ini kok dia udah cabut ya Eh Timnas Brazil Ini belum tanggal 5 kan Belum Katanya tanggal 5 Kok udah cabut sekarang Kan tadi kan Players living on international duty nya Kan tanggal 5 Amp. 11 September kan Ini baru tanggal 31 Agustus Kok Rodrigo sudah tidak available Buat kita Masalahnya Vasquez nya lagi kagain Iya nih Kemarin saran bagus banget Training pak Mesti diurus sih Jadi Aduh Ya Mari Sudah saatnya Kita kasih debut Salinas di Premier League Godwin Gue tarik juga Masuk Elkan Stamina pak Oh atau Umar Sole sih Bisa gue Gue bisa main Umar Sole sih Taichong Kita bawa Kita main Umar Sole aja Umar Sole Kanan kan Ya Nice Oke Jadi Kayaknya sih Karena Collins lagi agak Formnya drop ya Gue drop di bench dulu ya Nah masalah Dia bisa masuk nanti kok Jadi Jamal nya di striker Terus belly nya di camp Salinas Mikulski Ya mari kita langsung Gas aja Ke pertandingan Big match Menghadapi Manchester City Itu Oshim Hen Neres banget tuh Depannya City Bro Pep Sulit sekali Oke Stadion dimana Musim lalu Kita main disini Menang 3-0 Bro Tapi ini mereka statusnya Juara Premier League Ini gak emas nih Patch Premier League nya Emas mereka pasti Wah Keeper nya Zach Stephen Seriusan Bukan Ederson Copy Kenapa pernah gak Oh Ederson juga Oh Timnas Brazil Bagus juga sih Ederson dipanggil juga Timnas Brazil Pastikan Bener gak Amar Rodrigo dong Iya dong gak fair dong Kalau Rodrigo dipanggil Ederson nya main Maksudnya apa Ada bagusnya juga Timnas Brazil Manggil pemain Di luar jadwal Bagus Oke ini dia Kedua sebelasan Sudah masih kalah Dan kita akan bersiap Untuk Ini outfit itu Perlu ganti gak sih Gua rasa Enggak kali ya Atau perlu ganti Pamecano Ruben Dias tuh Ruben Dias dibeli balik Dari Madrid Itu dia Sang Rambut menban Fabian Salinas Sang penyelinap Yang menciptakan Multiverse baru Di beberapa Hari terakhir Termasuk kemarin Pack luck saya Itu bikinan Salinas Di ultimative Lifestream yang terakhir Backnya kuat banget Grimaldo Anjir Valverde Rodri KDB Frontringnya Sterling Ocean Man RS Ederson Ya tidak ada Emerson Bukan Ederson Thomas Lemar Goretzka Gundogan Ya Ederson Rodri Gore Timnas Brazil Terima kasih Timnas Brazil Star 11 FJR Anda bisa lihat Ada lagu yang dinyanyikan Di Atat Stadium Salinas Salinas Yang Yang tiba-tiba saja Diberikan debut Di Premier League Oleh Sang Manager Yang tersesat Oke Fede Valverde Yang muslim Malu sempat Cetak goal Dan selebrasi Toxic Jadi McCulls game Yang di kanan Grimaldo Langsung Tidak bisa Diambil bola Bahaya Sekali Neres Good job Sanders Bahaya Oke Good job Anderson Thank you Aduh Ini 8 menit Udah disikat-sikat Tampak mereka Bahaya Sekali Ayo dong Saya mainin Salinas Anda tau kan Buat apa kan Jimat Tolong Salinas Good save Henderson Corner buat City Menambil KDB Inju keluar Sama Dean Henderson Salinas Males sekali ya Oke Dapet dong Nunutavarez Good job Langsung True ball Astaga Jamal kosong Adams Kasih ke Bailey Counter attack cepat Dari 4 skin rovers Kita lihat True ball Dari McCulls kill Jamal Musiala Masih Jamal Ruang tembak Oke Masih serta Sama Zach Stephen Tapi itu Serangan balik kita Yang memang akan Menteri senjata kita Di pertanyaan ini ya Overtop langsung Jauh Gila mereka Langsung bales Nyerang balik Cepet banget pak Do tackle dari Peter Sanders Sudah hafal Sering latihan di tim Nas Inggris kan Sama Ryan Sterling Soalnya Ayo salinas Jangan males Ryan Sterling Rodri Oke Oke KDB Berhasil di block Sama Umar Solek Oshimhan Tarik belakang Rodri Kuasebola Cancelo Balik ke Rodri Bang-bang Sama Brillian Oke Masih Manchester City Mencari-cari Ruang Ini bagus Offside juga ya Good job Sedikit offside trap Tadi dari Para main FGR Itu dia Bagus sekali Menout Uh Tipis banget sih Itu pak Hati-hati bro Tavares Tadi udah bagus Peran Tavares Buat agak maju Dikit lu liat kan Oke Brillian Mana Salinas Ini dia Fabian Salinas Oke Cukup bagus Kasih ke Jamal Jamal Codin Bailey Liat ada siapa disana Ada Ibu Adams Dijaga sama KDB Tapi dia Tarik dulu Oke belakang Good job Brilliant Geser ke Salinas Sedikit bergaya Salinas Tavares Crossing Ada Odin Bailey Kontrol sangat bagus Shooting Dayo Pamekano Ya fokus Fokus Jaga ruang passing ya Ayo bro Ya Salinas Datang Good Kanan Ya nice Simple Kosong KDB nya Siapa yang harus dijaga Gak tau nih Lebih Berasa kehilangan siapa City tanpa Ederson Kita tanpa Rodrigo Dapet Aris Oke Kevin De Bruyne Kasih ke Victor Oshiman Langsung Dalam sekali kanan Rheim Sterling Kan menjadi lawan yang cukup berat Bagi Nuno Tavares Itu saja Tidak hanya Rheim Sterling Pula Ada Ada Jauh Cancelo juga kan Jadi ini Salinas Bener-bener mesti Turun bro Bagus Tavares Bagus sekali Tavares Sanders Langsung up ke depan Jamal Fabian Salinas Tekan tadi sama Jauh Cancelo Cancelo bingung Siapa pemain ini Wah Nyaris salah passing itu Pamekano sih Tenang sekali Zach Steven bro Rodri Angkat bola Tavares duel Bagus sekali Oke Brilian Salinas turun 32 menit berlalu Di ATF Stadium Masih belum ada gol tercipta Rheim Sterling Kuasai bola Sekarang crossing Di block sama Nuno Tavares Kejap Tekal keduanya gagal Salinas bantu Pertahanan sisi kiri Yang dari tadi Dihajar terus sama City Soalnya mereka tahu Titik lemah kita disitu Rheim Sterling Oke Kasihkan Celo In the love Good job Brilian Hati-hati Passing-passing Pendek di belakang Oke Tavares Ke Fabian Salinas Oh Oh shit Itu bagus sih Itu bagus sih Tapi Mokoskinya Tidak siap Ya Well not bad sih Salinas respect Tidak gampang Tau pertempat Kayak gitu loh Ini udah mau habis Saya bapak pertama Oke Langsung dibuang Tapi ada Brilian Kemudian Brilian Dapet dong Aduh Sterling Comoh tadi Tekan sama Salinas Gagal Aduh Gila Obrotopnya Bagus Sanders Good job Kerasa banget ya Aura tegangnya Di stadion ini Sterling Coba tackle Brilian Gagal Cancelo sekarang Dibang-bangin Semenu Tavares Fullback Line fullback Crossing ke tengah dia Oke Good job Peter Sanders Salinas Salah passing Bagus sekali Tavares Eh Cancelo kok Bangunnya cepet amat Astaga Pelanggaran Lepas 1 Lepas 1 Oke Dapet Henderson Good Up yuk Oke Salah passing Padahal Jamal Jodotime 2 menit ya Yang terbayarin Naik bro Oke Habis sudah Sit Halte Whistle Gila Berasa banget Ketegangannya Aneh banget Gila Masih 0-0 Dan satu Satu Peluang kita Counter Sisanya City Possession mereka 70% Kali Persetase Passnya KDB Jelek banget Cuma 60% Untuk pemain Dengan level KDB Itu rendah Pak Ukurannya Jadi nih Mungkin bisa dibilang Kesuksesan FGR Menahan Gempuran dari City 80% Ball possession Gila Mereka 2 shot Down target Kita 1 shot Ya satu-satunya Tadi bener kan Dari counter attack Oke Lanjut sama kedua Let's go Supporternya udah kayak Gak sabar tuh Teriak-teriakin ke Pemain-pemain City Disuruhnya takgul cepetan Oke Brilliant ke Adams Umar Sole Yesir si kanan Dr. Bairin Mikulski Oke Bailey kembali Langsung ke Sean Mikulski Mikulski Ketengah Ada jamal shooting Offside Gak apa Kita buat Zach Stephen Merasakan aja The center Sama jamal Kurang Kurang cepet Dikit ya Ya Angkat bola Dapet bril Good Adams Dapet lagi Itulah gunanya Pake 2 Midfielder Hilang bola juga Abis itu Turun Odin Bailey Bagus sekali Bagus sekali Oke Brilliant Wah Gila ini pertarungan Midfield banget sih Gak liat barusan saling Ngerebut gitu Oke Sterling Lagi lagi Masih di sisi Sisinya Sterling Terus indikasi sama mereka Oh lewat Wah Dean Anderson Good save Belum out Oke Goal kick Well done Mikulski Shit Itu corner Harusnya tadi loh Tapi si Mikulski lari ke belakang Nendang bola Kena badan main city Oke Gumar sole Kasih ke Peter Sanders Bagus Tavares Offside Ente Ya gapapa Gapapa bro Saya yang kelamaan itu Oh udah pergantian pemain Striker Oshim Oshim Tarik keluar Oke Pamekano Angkat bola jauh Ke David Neres Masih dapet Neres Neres gak dibangkat timnas Brazil Berarti ya Terlalu jauh buat KDB Ada apa dengan city Pakai efek salinas Datang dekat Datang dekat Kita beli dapet belakang Oke Sanders Ke Adams Kulski Jamal Kasih bola Kasih ke Bailey Oke Well done Belakang dulu Nice Gumar sole Kembali ke Ibu Adams Ada space disana tadi Oke Nanti aja Jamal Kak Trilliannya bagus banget Peredahan tadi Neres dapet Pas Ayo bayarin Waduh Ayo dam Ayo Ayo NT dam Dapet Peter Sanders Gila yang kalah dua udara pak Peter Sanders Tuh Sip 1-0 city Lozak tuh barusan striker yang baru aja masuk Sanders gak aware belakangnya ada pemain Karena dia jaga dari depan Lihat nih Tuh dia gak nyadar Gila Gila Oke jadi itu Memaksa gue untuk langsung Respon Jadi kita akan langsung coba Pake formasi ini Berarti ya Berarti ya brilian yang mesti dikorbanin sih Kita akan Turunin Jamal dan masukin Collins Terus Masukin Chong main di kanan Sisa satu sub nanti Jadi Collins Target man Terus ini kita akan suruh Tavares dan bayarin Maju Oke sementara gitu dulu aja Belom pake concern pressure kita Yuk Let's go Masih 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 baru menit 6-5 kok C'mon Audrey Pasing mereka jadi cepat sekali setelah nyetakbul Rivaldo bertop langsung Teres Stamina abis tuh Teres Valverde Mal Gustav Ares Oke Sean McCoskey Collins Albertop langsung ke Jamal Musiala C'mon naik True ball Bodhi Dapet lagi Mal Kuat Mal Belakang Oke good Kolsky Odin Bailey Kuat Bailey Nice Geser kanan udah bayarin Belakang dulu aja Oke Peter Sanders Kasih ke Jamal Collins Oke Bayarin Cutting 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 Aduh peluang banget itu sih Gila Aduh Menit 75 Kayaknya sih Consent 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 Gatin bayarin Siti Siti juga 15 menit 15 menit Terakhir Main kita lagi kalah Aduh Anjir Goretzka lagi yang dimasukin Pak Lebih badak lagi Di tengah Oke Kita ada Consent Pressure Press 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 Ayo Ayo bro Sudah Kok bisa lolos dia Bagus Hunters Oh Shit Cancel Lo Come on Come on Offside Sabar Sabar Good block Oke nice Let's go Up dong 9 menit terakhir Kemana passingnya itu Ah Shit Dapet Nice Masih ada Masih ada Masih ada waktu Henderson Angkat bola jauh Langsung mengarah Colin Bailey Grimaldo Bangun Bangun Bailey Offside 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 Belum belum Masih ada waktu Masih ada 5 menit Adalus bakna kartu kuning tuh Masih ada waktu Oke Bailey True ball Collins Kasih ke Jamal True ball langsung Adalus Collins Control Shooting Come on Lemar Masuk Come on Men Cong Shit Game over Kekalan pertama kita di Premier League Tolong lagi Anderson Astaga Gila Gila Dua goal loh Lozek 1 menit terakhir Corner Corner buat City Masih Corner buat City masih Dapet Terakhir Terakhir Wah ini awal musim ini berat banget Kita sih Gila Empat pertandingan Bermenang sekali loh Emang jadwalnya juga Gila banget sih Abis City Abis City langsung Liverpool Tapi Gak cukup bagus kita Gak bisa nyetak gol Gawang City Padahal gak ada Anderson loh Steven main bagus banget Keeper mereka Goal kedua Goal kedua yaitu Ya akibat High defensive line And constant pressure lah Tapi kan emang kita harus Sambil risiko kan Karena kalau misalnya kita Diem-diem kayak tadi aja Gak bakal bisa juga Jadi 71% ball possession 6 shot 6 on target Jadi di bawah kedua Mereka 4 shot Kita sepanjang pertandingan Cuma 3 shot dolong Rating paling tinggi tuh Henderson loh 7,7 Bayerin tadi Itu peluangnya Setagak-setagak Colin sama Jamal Masing-masing punya 1 shot on target 6 save Henderson Eh That's it Liverpool Kalah 3-1 Dari West Ham Di Anfield Is it alright If we just ask you A couple of questions You decided against Playing him Gak bisa lo Bukan saya Tidak memainkan dia Biasanya kita Awal musim Ngegas banget Tapi gak tau nih musim ini Beban terlalu berat Ekspektasi terlalu tinggi Jadwal terlalu Gila Lawan tim-tim gede Di awal-awal Kalau anda mau suruh Saya bikin alas Mbah banyak Tapi tetap aja Itu tadi Permainan buruk Tidak ada pertanyaan Terima kasih Tidak ada pertanyaan Kita akan accept Balik lagi Semoga bisa nyalain Loan glitch Musliya Oke Jadi kita bisa Delegate Loan aja Semusim Tuh Florent musliya Ntar sistem training Mesti gue ubah Kayak kemarin Bener tuh ya Supaya Tim rotasi Kita juga Dapet jatuh training kan Karena kayak tadi tuh Busquets Jadinya 0 Sharpeness ya Cong gagal pindah kayaks Dan musliya Sepertinya Diterima sama Via Real Akan bermain Di bawah Unai 5 jam terakhir Deadline day Kozlowski Ke Liverpool Dari Sevilla Oh gila Everton sibuk banget tuh Gatengin Martial Joel Robles Seriusan Rian Brewster Dustin Ke Almeria 21 juta Bayern beli Siapa ini Right back 28 tahun Fabrizio Bustos Dari Aston Villa 20 juta Oke Real Madrid Masih belum selesai Lo Right winger Lagi Oke Calvin Steins Ke Madrid 61 juta Nah pendek Beli right winger Mulu ya Oke 4 jam terakhir Nih Munir Bernard Benkovic Kalimuendo Lindelof Sudah dijual Lester Oke Musliya Resmi ke VRL Good luck disana Selama semusim Jadi right wing kita sekarang Ya Vasquez dan Roderigo Oke Satu jam terakhir Dan sepertinya Sudah beres Nih abis ini Gue akan rekap Semua aktivitas Transfer kita ya Udah Selesai Deadline ini Sudah ditutup Jadi sudah Tidak akan ada lagi Pemain Datang dan pergi Ini update Ini update-an dari Akademi Masih menunggu Brooks terus berkembang ya Center meeting baru saja Ulang tahun ke-16 Oke jadi gue mau kasih lihat Untuk FGR Kita mulai dari Dari awal ya Jack Brown ke Huesca loan Kita beli Henderson 55 juta Morera ke Parma loan Foster ke Watford loan Leonardo Ferrandez Ke Cagliari loan Rolitam loan Ke Sola Broa Portimonense loan Rodrigo kita beli 100 juta Record signing Flores ke Clubbruch loan Thomas ke PSV loan Muslia ke Villarreal loan Udah Itu Terus untuk top dealnya Di Eropa Pedro Goncaves 125 juta ke Madrid Laport ke Barcelona 117 juta Dan Ruben Dias Balik ke City 100 juta Rodrigo ke FGR Itu berarti Di urutan ke 4 Transfer termahal Di Bursa transfer ini Llorente ke Inter Windal Ke Sporting Nguyskin ke Piemonte Bragancia ke Wolves Almada Ke Tottenham Arsenal Beli Cabral Terus Ini Liverpool Beli Clement Longley Luka Hernandez Ke Arsenal Bayern Beli Keeper Martial Ke Everton Dari Barcelona McAllister Ke Dortmund Dari Brighton 63 juta Gila Dia bagus banget sih Andres Silva Ke Bayern Ya ini Bayern Pak Kita kalau Temu Andres Silva Berarti di grup UCL Niklas Sule Ke Barcelona Calvin Stein Sama Madrid Kira-kira itulah Anda bisa lihat Rizzo Duan Everton Emerson Ke City Ke City Gene Henderson Ya 55 juta Kavarus Gendrovers Oh City Itu jual striker Gabriel Chelsea Hah Bentar What Ini yang barusan Nyetak 2 gol Gawang kita dijual Langsung Siti Ke Atletico Madrid Oke Oke Jadi Kayaknya sih Gue akan gaslah langsung Pertandingan Lawan Liverpool Dan itu Harusnya Roderick Gue bisa main kok Kalau udah balik Jadi Gue akan bikin Ini Porsi latihannya Kita harus benerin Untuk Beberapa hari ke depan Ya Jadi kalau misalnya Gue kasih lihat Disini Lebih jelas nih ya Jadi Porsi latihannya tuh 3 kali latihan 3 hari berturut-turut Rest day sehari Terus selanjutnya 3 hari lagi 2, 3, 4 Training 5 rest day 6, 7, 8 Training 9 rest day Ini kayak musim malu jadinya ya Terus Pas di tanggal 13 Rest day Tanggal 14 Main lawan Liverpool Hari Sabtu Jadi ini Trashle break Gue pakan Kita fokus buat latihan Naikin sharpness Dan lain-lain Oke Jadi untuk Tim rotasinya Ini Mesti gue atur Si Vasquez Mesti masuk sini Berarti Oke Jadi kalau misalnya Kita lihat dari segi Kedalaman squad Ya kita sih oke banget Gak terlalu numpuk Tapi juga gak kurang sih Aman Ini Alkan aja Umar Soley Goodwin Alkan Soley aja Sosar Carvalho Wait Beren kenapa disini Brillian dong Ya kan Or Carl Taylor Ya gini aja ya Karena ini buat training pak Jadi itu tim rotasinya Tadi gue Otak-otak sedikit Supaya pas training aman Oke langsung yuk Kita mulai training Empat pertandingan Dan kita Bisa dibilang Agak anjep sih Awal musim sih Dan kayaknya mungkin Apa gue langsung Release aja nih Dua main ya Supaya gak ganggu Training ya Si Jukutam sama Ricky Sepanen Sebenernya Jukutam sih Ratingnya dua-duanya Eh Udah gue release aja deh Maaf ya Ricky gue release Jukutam juga gue release Jadi mereka gak ganggu training pak Udah Dan Jata ngerilis main Dua udah gue pake berarti Oke Tim utama training Tanggal tiga Sip Tanggal lima baru pada cabut yang lain tuh Nyusul Rodrigo Timnas Termasuk Collins Oke rest day Tanggal enam training Ya itu udah mulai ijo semua ya Jadi Ini international break pertama kan Di musim kelima kan Ya ini Kayak yang sekarang lagi terjadi di real life nih Ini lagi international break kan Di real life kan Ya ini Emang Dan Anda bisa liat ya Dari sini udah keliatan lah Kayak pemain kita Banyak yang dipanggil Ke Timnas sekarang kan Hampir semua pemain di tim utama kita Dan hopefully bisa bertambah nantinya Tapi sekarang yang terpenting adalah Kita fokus training Siap-siap buat Uh Chile Nope Siap-siap buat pertandingan Liverpool Dan hopefully kita bisa menang disitu Setelah kita Ngubah porsi training Dan segala macemnya ini Karena kemarin ya Bener banget tuh Pada bilang itu Belum bener-bener maksimal gitu loh Pemain-main kita tuh Sharpness-nya masih banyaknya rendah Oke kita akan training terus Dan ini sudah tinggal beberapa hari lagi Menuju ke pertandingan Liverpool Gue cuma berharap Pemain-main yang balik dari Timnas aman sih Thomas Tham Siapa dia? Thomas Tham Ah kurang pak Kita akan release Thomas Tham Oke Kita lanjut Oh iya Gue harus ngecek Objektif Kemarin abis kita datengin Rodrigo Kabar objektif gimana? Apakah meningkat? Mana sih? Oh iya tuh Sign 2 players outside Europe Berarti Rodrigo termasuk 1 dari 2 udah Oke sip Terus ini yang Youth Development udah beres Karena kita udah mainin 1 pemain academy Lebih dari 5 pertandingan berarti Yang kita promosikan musim lalu Ke Tim Senior Nice Oke Mari kita lanjut Tanggal 11 Training Oke 12 training Tim utama Terus mereka Rodrigo udah balik ya Udah Jadi Jadi Rodrigo ini akan Sharpnessnya akan bagus nih Tali keluar halet Masuk Carvalho Sama Sebenernya aman semua sih Siapa lagi? Yang butuh training Salih nasi Sebenernya 1 loh Kasih Cargill lah Oke Dah setelah training Dan lain-lain barusan Ini udah langsung ke Pertandingan non-liverpool Udah dekat kita Munir Pemain terbaik bulan Agustus Maka Minang A Wanted Man Dua pemain Brighton Satu pemain Leicester Dan satu pemain Crystal Palace POTM Bulan pertama Premier League No sign of Rodrigo Apa Oke Javi Hernandez Jadi setelah international break Para main sudah balik Anda bisa lihat Rodrigo segala udah pada pulang Rest day sehari Tanggal 13 hari Jumat Dan Sabtu Ini dia Langsung non-liverpool Jadi episode berikutnya Kita bakal mainin Pertandingan pertama kita di UCL Dan dulu bisa lihat nih Jadwal kan Main di hari Selasa Kita main hari Sabtu Di Premier League Jadwalnya cuma dua hari Jadi Harus dipikirkan juga itu sebenernya Oke Sebelum kita main Mari kita lihat sedikit Start main kita Masih dua goal doang pak Pencetak goal kita Jadi ini Ini bener-bener gak bagus sih Gue rasa Untuk pertandingan non-liverpool Gue akan Kita di posisi 12 sekarang Empat pertandingan cuma 5 poin Dan Liverpool di posisi 5 Brighton di puncak kelas main Belum kalah sama sekali Jadi kita akan Coba untuk pakai formasi berbeda pak Mereka 4-3-3 ya North London Derby Arsenal Tottenham Dan jangan lupa Liverpool Meskipun memang musim melalui Gak gitu bagus di Premier League Tapi ya Tetap tim yang sangat kuat Dua musim melalui double mereka UCL Premier League Jadi gue bakal pakai formasi Dua striker Oke Gue akan langsung Pakai formasi 4-2-4 ini Dan Gue akan mainin Gue gak langsung main attack midfielder Gue akan mainin Taylor dulu Jadi gue akan coba Kita-kita lihat gimana Ini moral kayak gini Biarin aja ya Karena Tadi dipaksa training terus dia Jadi Jamal Collins Bakal gue duetin di depan Mikulski, Rodrigo Terus Taylor akan menjadi Gelandang yang Ya akan Bener-bener muter-muter sih Bolak-balik Defense dan nyerang Adamsnya stay back Terus Kita suruh call-in sama Jamal Getting behind Taktiknya kayak gini aja Gak apa Oke Kita bakal menjamu Liverpool Di Ecopark Dan hopefully Kemenangan kedua Kita butuh banget pak Start kita di Premier League musim ini Gak anjep sih Oke Mari Chelsea, City, Liverpool Kita kalah Kita-kita imbang kemarin tuh lawan Brighton Sama Chelsea juga Oke Matchday Ini matchday 5 baru Sorry Ini matchday 5 Kita 2x5 1x5 1x1 kali kalah Makanya 4 pertanian awal Ini matchday 5 Klemelole sama Virgil van Dijk Loh Centerbacknya Meninggal gak tuh Keeper Alisson Depannya Jota Mane sama Salah Jadi ini bakal jadi tantangan Tentu saja Untuk Jamal Dan juga Aaron Collins Oke Starting 11 for the Seenovers Dengan formasi yang sangat Ofensif Dengan Ibu Adam Sendirian di DM Carl Taylor main Di belakang front floor kita Rodrigo Collins Jamal Mikulski Godwin Sanders Balik main di centerback Fullback Fullback kanan Liverpool Masih Trent Kiri masih Andrew Robertson 4-3-3 Seperti biasa mereka Ini dia Nabi Keita Fabinho Dan Barella We'll see Harry Maguire Longstaff Richard Lisson Gabriel Paulista Sergei Lukaku Benchnya Hey Buset dah Gak nyantai banget Gila benchnya Si Liverpool Oke Let's go Yuk bangkit yuk Apalagi kita udah main di UCL loh ini Maksudnya kita mau buktiin orang-orang yang bilang bahwa musim lalu Hanya sekedar Keberuntungan Forest Gendovers bisa jadi anak-anak Premier League Oke Langsung saja ini dia Dari Echo Park Pertandingan Yang sangat penting buat Forest Gendovers Dua pekan sudah berlalu Sejak kekalahan dari City tadi Kita sudah melewat international break Para main sudah kembali Porsi latihan sudah dirubah Dan Seharusnya dari segi sharpness Kesiapan segala macem Mereka lebih siap dibanding Pertandingan on City tadi Oke Collins kembali langsung ke jaman Musiala Serangan pertama FGR syuting langsung jam Ah come on Collins Hampir loh Tarik ke belakang itu Menariknya langsung punya peluang pertama FGR Pergil Vandai Ke Robertson Oke Fabinho Langsung overtop ke Mo Salah Nabi Keita Jota syuting Good save Henderson Lihat Taylor Taylor bakal lihat jembatan kita Wah bagus banget Oke Taylor Langsung ke Mikulski Come on Counter attack cepat sekali dari FGR John Mikulski Syuting Collins kosong Anjing 10 menit 2 shot on target FGR Masih diselamatin Malison Gila Oke Corner pertama buat FGR Come on Rodrigo Bagus sekali Taylor Bagus sekali Oke Adams ke Bayerin Come on Bayerin Kuat Oke Peter Sanders Adams Jamal kasih ke Taylor Aaron Collins Berduel dengan Vandai Keita angkat bola Mane Marela kembali ke Sadio Mane Crossing ke tengah Berbahaya Jota 1-0 Liverpool Aduh Gila Bener-bener sih Tapi ya Pake formasi kayak gini Lu Mau expect clean shit Bakal ke x-force banget sih Come on Come on Oke Mane Nice Godwin Rota Fares Kasih ke Mikulski Yuk Langsung ke tengah Dapet Jamal Bagus sekali It's shooting Cuman Bayerin Good 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 Didorong tuh Shit Oke Taylor Oke Fabinho Varela Dapet Nice Kuat Adams Good job Oke Rodrigo Ke Jamal Kembali langsung Ke Rodrigo Di kanan Oke ada ruang Lumayan ini Buat Rodrigo Virgil van Daik Corner Rodrigo ke tengah Langsung Mengarah ke Peter Saunders Astagal Galison Walkie Fuck Mon Abinyo Turun bro Turun bro Turun bro Dapet bagus Dapet bagus Godwin Oke Taylor Kadams Kembali Kyle Taylor Let's go Come on Jamal Yo Apa di body Pande Gak gerak Gak gerak gitu Nyerah Lagi lagi Kesalah Aduh Fuck Good tackle Dari Sanders Corner Dapet Bagus Rodrigo Oke good job Kolsky Let's go Woy 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 Buset Apa sih Nice Astagal Kolsky Ooy Dua main coy Oke good Tiga milet rewa pertama Mariela Dapet Gila sumpah Apa sih Maksim salahmu Ini loh Bangset Tuh Lihat Apa sih Anjing Gila Apa yang terjadi Gak bisa Sumpah Pasti salah mulu Aduh 1-0 Halftime Coba Coba Kalau Colinsnya Target Man Rodrigo Free roam Pressure on heavy touch Coba Oke Oba kedua Arnold Good Tavares Oke nice Kolsky Taylor Kasih ke Adams Adams True ball Oke good job Collins Shooting Come on Yes Fuck Keirnya anjing Goal pertama Collins Di Premier League musim ini Sumpah Toh frustrasi gak sih Faxing salah mulu Anjing Bener-bener Bagus Collins Oke Satu sama Come on Masa mau kalah sih Mau kalah dua pertandingan Lawan City Liverpool Di satu episode Oke Bagus sekali Goal Punya marudukan Di Alba kedua Salah Tidak bisa Oke Sanders ke belakang Henderson Engkat bola Bayerin Dapet Oke Godwin kedepan langsung Bagus sekali Rodrigo Kasih Ibu Adams Oke good Oke Jama langsung kedepan Ada siapa disana Ada Taylor Kyle Taylor Yes 2-1 Kyle Taylor Dia belum selesai Belum selesai Belum selesai Tapi kita Nyetak dua gol Pak Musim ini kita tuh Gol seret banget Sumpah Kyle Taylor Bagus main disitu sih Lihat Pergerakannya Overtop dari Jamal Dan emang itu Bolanya udah enak banget Buat Taylor sih Oke come on Come on Aduh gila sih Stress bro Pusing Kayaknya keliatan gue lagi stress Stress gara-gara Nge recap jersey Nge kelar-kelar Bangsat Oke fokus Fokus dulu Fokus dulu Let's go Let's go Rela Bagus Adams All in True ball ke Jamal Aduh Fabinho Jatuh Bagus Rodrigo Bagus Rodrigo Bagus itu Tiga main pressing loh ini Oke Jamal Musiala Shootin lagi kiri Fuck Wah belum out lagi Pressing yang bagus sekali Dari main FGR Taylor Kasih Karen Collins Woi 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 Tackle terus lu Money Ayo bayarin Ayo bayarin Good job Oke Pertama dari Liverpool Nabi Keta tadi keluar Sergei Mirinkovic Savic Masuk Wow Elite sekali ya Marela Money Dapet Come on Sadio Money Bagus Sanders Good job Oke Taylor Ke Jamal Aaron Collins True ball Woi Fall Tekan Tekan Teman Daik Anjing Fall Gila 20 menit Terakhir Dapet Bagus Rodrigo Belakang dulu aja Belakang dulu aja Keeper 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 Biar mereka yang butuh bola Mereka yang butuh goal Oke Henderson Ke Godwin Angkat jauh langsung Ke Collins Ke Bayarin Oke Tengahnya Ya Rodrigo Come on Oke Rodrigo Shooting sendiri Come on 2 pertandingan 2 goal Buat Rodrigo 3-1 Unggudar Liverpool Fuck Akhirnya Anjing Pertama kalinya Di musim ini Kita nyetak 3 goal 1 pertandingan Di Premier League Fuck Kita butuh banget Ini sih 2 pertandingan 2 goal Buat Rodrigo Sejak debutnya dia Kegawang Chelsea Dan Liverpool Well done Fuck Lega banget coy Asuh Nice Bagus banget sih itu Defense solid Main Offside trap Mereka bingung Mau kayak gimana Sikat pas counter Well done Rodrigo Oke 15 menit terakhir Kita bisa Sub Carvalho sih Ngambek bro Oke gue akan Mainin Bailey Di kiri Terus Brilliant sih Mesti masuk sih Gantiin Adams Sama Wilson Di kanan Well done boys Well done Dari ketinggalan 1-0 kita loh Kita bales 3 goal Good job Tambah lagi Kalau bisa mungkin At least Atau pertahankan Jangan Jangan Lebih 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 1 Oke Sergei Robert top Langsung Arnold Sudah tidak punya stamina dia Crossing ke tengah Bagus Anderson Oke Brilliant Aldama Angkat bola Rodrigo Rodrigo Sergei Nasi Arno Musala Tutup Jota Dapet Sanders Bagus Taylor langsung ke depan Odin Bailey Kosong banget pak Oke Jamal Langsung ke depan Itu lihat ada Rodrigo Oke Rodrigo Brace Come on Rodrigo Selesaikan 41 Well done Itu dia Kita butuh banget Hasil kayak gini sih Tiga gol di prime Milik dari dua pertandingan Rodrigo Seratus juta pounds Worth it Oke Come on Selama belum ada peluat terakhir Berarti belum selesai pertandingan 5 menit Wah KUS Brilliant Oke Bailey True ball langsung ke Jamal Musiala Ini dia Jamal Geser kanan KOLEN Besai Satu Besai Tadi Bailey Bagus banget Di kiri nih True ball nya sih Tepat banget Pas Pas si Jamal mau Ngelewati nomor 33 Terus siapa klamat oleh ya Pas Karena kalo telat dikit Seper sekian detik Offside pak Jadi itu mesti Pas banget timingnya True ball True ball kayak gitu tuh 5-1 Masih bisa Goal kedua Collins di premier league Butuh banget Main-main yang Nyetak golnya Pelan-pelan Dikit-dikit tuh Butuh pertandingan kayak gini Dimana mereka tuh Bisa kayak dapet gol banyak Dan langsung Yaudah mulai nyetak gol Keran kebuka Dari kemarin kan lu Nyadar banget kan Kita Susah banget Nyetak gol tuh Orang sejak preseason aja Nggak ada pemain kita Nyetak lebih dari dua Gol 5 menit juri time Mane Out Bola kita Oke Wilson Kasih ke Taylor Godwin Rodrigo Carl Taylor True ball Current Collins Bagus kali Collins Akan sama Van Dyke Asir 2,5 menit Oke Bahaya ini Over the top Nono Tavarez Tackle gagal Mane Sergei Offside dia Nggak bisa dikasih tuh Nikolo Barela Good defense dari Wilson Full time whistle Luar biasa One Well done Ajian Good job Bagus banget sih Bagus banget Bangunin macan tidur Si Liverpool tadi sih Nyetak gol duluan Gaung kita kayak gitu Formasi dua striker Dua times Dua goal Goal kedua Emang dikasih Mejamal sih itu Tapi tadi goal Turning pointnya Goalnya Taylor berarti ya Goal kedua kita itu kan Dimana tima 5 Semua goal kita Bawa kedua pak Jadi bawa kedua Kita tiba-tiba Langsung kayak gitu Berbalik aja Kemenangan Kedua kita di Premier League GD kita plus 4 Bagus Bagus banget ini Ini loh Kita udah punya Punya peluang ini Di awal Miss Terus menit 17 Mereka nyetak gol Itu Tavarez Kalo kayak gitu ya Itu tuh berarti Biasa gue lagi player switch Terus analog gue tuh Masih kepencet Ke arah lain Makanya Tavarez Kayak ngindar Tadi kayak gitu kan Itu karena lagi player switch Gue Blok dari Godwin Setelah kebebolan itu Bener-bener bangun Semua pak Ga cuman Penyerang-penyerang kita Back itu tuh Biasa solid banget Liat Collins Dua saturnya Dua saturnya ke Liverpool Itu Van Dyck Dan Flamel Longley Itu ga bisa diremehkan Sama sekali loh Van Dyck ratingnya berapa 90 Collins ratingnya berapa pak Ini Ini Turning point kita Goal-nya Kyle Taylor ini 2-1 kita unggul Dan sejak itu Udah Kita semua yang main bola Rodrigo Brace Collins Brace Menarik sih Formasi barusan kayak gitu sih Jadi kita ga pake Atk midfielder pak Cuman kabar buruk buat Liat Adila Ucici sama Bailey dah Makin kenapa jam terbang Sama Fabio Carvalho Kalo kita pake formasi kayak tadi Dan kita mainnya Kyle Taylor disitu Tapi Taylor enak banget Cocok banget sih loh Jadi Kayak semacam box to box Finishing Rodrigo bagus banget pak Mantep sih Dia tuh ga cuman sekedar pemain yang Banyak kan tipe-tipe pemain yang pelari Larinya cepet banget sih Pelari Tapi pelari doang Rodrigo ga Teknik dan lain-lain Bagus Dihajar tuh Alisson Semua Collins 5-1 Mencetak 5 gol Gawang Alisson Salah tuh keeper top Di Premier League Mencapain yang luar biasa Ini sih Pasing-pasing simple Dan itu overtopnya Jamal Bagus banget pak Dikontrol dikit Pake kepala sama Taylor Buat biar lurusin bola Kan biar enak Di volley Udah langsung volley Liat nih Dia ngontrol lo pake kepala Tuh enak Polly Positioningnya Alisson sih Emang agak ngaco juga sih Nyesain ruang di kanan Gawangnya tuh Banyak banget Enak itu buat Pemain yang mau nyetak gol Well done Akhirnya Kita bisa menyelesaikan Amsut ini Dengan tidak Stress Ini kayaknya sih Salah satu yang terbaik Si anjing 10 shot 10 on target Kita gila Kayaknya gue ga pernah ngeliat ini sih Dari ratusan pertandingan Kita udah jalanin Kita ga pernah punya 10 on target Dalam satu pertandingan Shot Akurasi shot kita 100% Ga ada shot yang off target Semuanya On target pak Dan setengah dari itu Jadi goal Wow Liverpool cuman 3 shot 3 on target Ini kita ngomongin Liverpool loh Shit Meskipun position kita Cuman 33% 10 tackle 10 shot 10 on target 10 tackle berhasil Tidak ada volley sama sekali Luar biasa Luar biasa Adams 8,2 Ratingnya Collins 9,4 Jamal 9,4 Taylor 8,6 Rodrigo 10 Wow Brace Collins Rodrigo Terus goal dari Taylor Satu Asisnya Brace asis Jamal Ibu Adams Bayerin Bailey bikin asis Rodrigo Collins tuh Punya 2 shot on target Dua-duanya masuk gawang Taylor juga Satu shot Satu goal Pas yang terbanyak Taylor Dribble terbanyak Jadi Taylor Perannya tuh Krusial banget sih Dan back kita lihat Sanders 3 tackle berhasil Ibu Adams 2 tackle berhasil Bayerin 1 Godwin Wilson 1 Rodrigo sama Collins juga 1 punya Henderson 3C Setelah tadi kebobolan Udah langsung Arsenal menang City ditahan imbang sama Brighton Brighton gila banget Belum kalah pak Musim ini Oke akhirnya kita bisa Dengan tenang Menyelesaikan episode lah ya Dan Mempersiapkan diri Buat besok Untuk pertama kali Kita bakal main di UCL Tapi nanti kita lihat nih Situasi pemainnya seperti apa Karena stamina Balik lagi kan Cuma jadi dari 2 hari Gila sih Rodrigo pak Dua pertandingan Tiga goal buat FGR Di Premier League Bagus banget Eh jangan lupa Iya kemarin tuh gue lupa Jangan lupa Saya yang lupa Polling Man of the Match di Twitter pak Kemarin gue dari episode Yang pertanian-pertanian Awal pertanian itu Gue lupa naikin loh Udah lupa Gak-gak Precision kan gak ada Polling Man of the Match di Twitter kan Jadi gue Oh apa nih Udah gak kebiasaan lagi Tiap abis naikin episode Harus Siap-siap buat naikin pollingnya juga Jadi ini polling ada tetap ya Musim ini ya Cek Twitter CGM At CGM Official Setiap pertandingan Akan ada pollingnya Terus nanti di akhir musim Kita akumulasikan Siapa yang paling banyak dapet vote Yang paling banyak dapet vote Man of the Match dari anda Dari polling di Twitter tersebut Akan jadi Ah ini Bentar Ini bisa gue skip gak Ini kena klip nih Kena copyright nih kemarin nih Cuman gue gak tau deh nih Coba ya Gue pengen tes sih Kalau videonya naik agak malam Berarti gara-gara ini kena copyright Ini kemarin pas live streaming Yang gue bikin MU Kerenmo Tuh kena copyright disini Diblok sama UEFA Tuh gara-gara itu barusan Tapi gak tau disini Oke jadi udah timnya Udah tim UCL pak Tuno Tavares Udah mentok katanya 84 ratingnya dia naik Oke Jadi Coba kita akan liat Undombele out 3 bulan Arsenal menang 3-1 dari Tottenham Stunning displays from Jamal Musial Jadi kita akan lawan Ajax Di Echo Park Siap-siap Untuk Menikmati Anthem Liga Champions Di Echo Park Gila Setelah melewati ratusan episode Akhirnya Dan kita langsung naiknya jauh banget Gila ke posisi 5 Tadi 12 kita kan Oke nice Jadi kita Bener Bener Brighton tuh masih timnya tidak terkalah Di Premier League Satu-satunya sama MU L nya 0 Tapi Watford di puncak Karena Brighton ditangani Bang City tadi Gila ya Arsenal di posisi 3 loh Jadi meskipun tadi kita kalah dari City Tapi Kita tetep di atas mereka 10 point Nice 8 point sorry Sama kayak City Beda GD Bukan beda GD sih Kenapa Oh didatnya dari GF ya GF dulu baru GD, GF, head to head ya Karena kalo head to head kan Harusnya kita di bawah City Jadi itu kelasmen Premier League Terus Coba ya Gue advance langsung Dan liat stamina pemain kita Wah Fuck Match day pertama UCL Kita mesti Rotasi pak Anjing No No Rodrigo Collins Jamal Tavares Sanders Godwin Anjing Bahkan Taylor Gak bisa main Yaudah mereka yang bakal main Waduh Gak bisa pak Ini setengah pak Fitnessnya 50 Padahal udah ngelewatin Rest day dan recovery day Kenapa gak Naik ya Oh gila juga Apa kabar UCL Ya tapi 6 pertandingan sih Maksudnya Kalo amit-amit kalah pun Di match day pertama Ya sudahlah Gila Jurnya 2 hari Berarti gak bisa tuh Oke terakhir Gue akan Pantau Pemain-main kita Yang out on loan Kita harus Lihat ya Setiap episode Ngelihat perkembangan mereka Ini dia Si Musliya Di Villarreal Kita lihat Apakah ada yang berkembang Roll Itam plus 1 Udah Di Di Sasulo Dia dikasih umur 8 Gila Kok Premier League Sih itunya Fontnya Berwa masih belum Leonardo Fernandez 21 Juga Morena Masih plus 4 Thomas belum Jadi kita lihat ya Kalo misalnya Thomas emang gak berkembang Berarti fix Kalo misalnya Pemain yang Potensialnya mentok Itu gak ada loan glitch Brown masih plus 2 Mendes Stay Clemens 11 Oke jadi itu Updateannya Terus berarti sekarang Ya ini Akhirnya ada Collins dengan 3 goal Dan Rodrigo juga Dengan 3 goal Oke jadi match Dari pertama UCL Besok nih Agak ribet juga Kita gila Ini kalo gue bikin timnya Bingung juga pak Siapa Ini sih mereka bisa main semua nih Adil Untungnya adil fit sih Adil sama Odin Bailey tuh fit pak Untungnya itu Dan kita Brilliant sih bisa start sih Brilliant bisa start sih Karena tadi kita gak main brilliant kan Lumayan Tapi sisanya aduh Makoski yang bisa dibawa mungkin nih Oh Adams Ada Adams kok Oke jadi Kita akan kombinasiin Tim utama dan tim rotasi Buat main di UCL Matchday pertama Di episode besok Oke jadi Kayaknya itu aja dari gue Sekali lagi Untuk jersey Gue ngecamin thank you banget Buat semua yang sudah order Gue akan Berusaha segera selesain rekapannya Karena kalo misalnya rekapannya Makin lama selesai Produksinya makin lama juga dimulai Dan selesainnya ntar Makin lama juga kan Jadi harus selesai Pokoknya Besok atau lusa Gue udah harus selesai sih Biarin Saya akan lembur Mati-matian Lumayan 4-300 Soalnya itu Dan gue mesti rekap semuanya Buat kirim datanya ke pabrik Selama gue lagi ngerekap Dan selama lo ngeliat Tokopedia CJM masih ada produknya Ya lo berarti masih bisa order Jadi buat Lo yang nunggu Gajian di awal bulan Tanggal 1 Tanggal 2, tanggal 3 Kayaknya sih masih bisa tuh Untuk order Tapi sekali gue ucapin terima kasih banget Buat anda yang sudah beli Merchandise CJM Respect buat anda semua Kita ketemu besok Di pertandingan matchday pertama Fase Group GFA Champions League Itu aja dari gue Untuk episode ini Sampai jumpa Di episode besok Thank you semua yang sudah nonton Bye Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa